Pemirsa berkedok menjadi anggota polisi, seorang juru masak di Bandar Lampung berhasil menipu puluhan gadis belia di Lampung. Selain menggelapkan sepeda motor korban, pelaku juga memeras uang para korban hingga puluhan juta rupiah. Akal Bulus Anang Istiawan melakukan aksi penipuan dengan berkedok menjadi anggota kepolisian Polda Lampung akhirnya terbongkar. Setelah salah satu korban berinisial LFP 24 tahun melaporkan kasus penipuan yang dilakukan pelaku ke Mapolsek Sukarame. Tim Reskrim Polsek Sukarame kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku setelah melacak keberadaan pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan jalan pulau Tirta Yasa Sukabumi Bandar Lampung. Tanpa perlawanan, pelaku kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti sebuah baju kaos bertuliskan polri, sebuah ponsel, dan satu unit sepeda motor milik korban. Pelaku melancarkan aksinya sejak tahun 2022 dengan modus menjadi polisi gadungan untuk memperdayai dan menipu para korbannya. Berdasarkan hasil penyidikan, sebanyak 10 orang gadis belia menjadi korban penipuan pelaku. Jadi modusnya pelaku tersebut yaitu mengaku sebagai anggota, anggota poli. Kemudian pelaku tersebut memposting di media sosial, kemudian berkenalan, lalu setelah berkenalan, kemudian pelaku merayu. Merayu, merayu untuk meminjam sepeda motor atau meminjam uang, di mana pelaku meminjam, mengambil motor sebuah lalu diadaikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Sukarame. Pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!